Intro Kembali lagi dengan Bunker Mainan Hari ini kita mau melanjutkan review kita tentang diecasting Dragon Armor dengan skala 1 banding 72 Hari ini kita akan membahas sebuah diecast tank dengan nomor seri 60479 Ini yang mempicture sebuah Tiger One yang dipakai oleh 2nd Panzer Regimen yaitu dari Das Reich Tank ini lumayan terkenal ya karena dia menggunakan insinia, berbagai insinia yang kalian lihat di depan ini Nanti kita akan lihat satu-satunya seperti apa Cuman secara overallnya tank ini merupakan tanknya Das Reich dan dia menggunakan sebuah divisi insinianya di depan Nah seperti kalian lihat disini, ini lambang Das Reich di depan sini guys Nah tank ini menggunakan 3 warna camouflage ya Dark yellow, ada warna brownnya dan juga greennya, ada hijaunya Dan dia menggunakan turret number S33 Lalu ini adalah sebuah early production ya Dan berlokasi ini, yang dipicture ini tank ini berlokasi di Kursk ya Jadi pada pertempuran Kursk pada tahun 1943 Nah yang menarik dari si tank ini ya guys, seperti kalian lihat nih selain ada lambang Das Reich disini Dia juga menggunakan sebuah lambang dengan Chinese insinia Disini kalian lihat nih, ini seperti kalau terbalik artinya itu blessings atau fu ya guys kalau bahasa Chinese Lalu kalau depannya juga kita lihat ada juga dipakai disini guys Tapi kalau yang disini tulisannya itu terbalik lambangnya, fu terbalik Artinya itu kurang lebih blessings yang diterima ya, menerima blessings gitu artinya Jadi ini biasa kalau lagi Chinese New Year dia dipasang nih banyak nih, kalau lagi begini Lalu bukan cuman itu, kita lihat disini nih ada insinia genom ya Jadi seperti makhluk, seperti makhluk kayalan gitu ada genom Kalau menurut cerita yang saya lihat di web itu, katanya ini ditemukan pada waktu mereka sedang ada di desa di Rusia Ada menemukan suatu emblem di tanah, jadi mereka memakai emblem itu sebagai insinia Ini mereka ya, kendaraan mereka ya Jadi selain ada lambang Das Reich, dia juga memakai insinia genom disini Juga ada lambang fu, lambang blessings Nah itu yang menarik dari si S33 tank ini Tank ini lumayan langka ya, jadi stoknya lumayan tidak begitu banyak Kalau kalian mantau di ebay pun tidak begitu banyak yang beredar ya Jadi makanya ini agak mahal untuk harganya Kurang lebih begitu, dia menggunakan dua buah Balkan Cross Di samping kiri kanan ada, lalu di belakangnya tidak ada pape ya Di dada Balkan Cross, cuma ada S33 juga Turet number, di bagian atasnya, nah ini seperti ini Seperti kalian tahu, untuk early production itu menggunakan air filter disini ya Jadi masih ada air filternya, di belakang juga ada, kalian lihat disini Dan kita akan coba buka ininya, turetnya Turetnya sudah menggunakan yang plastik ya guys Jadi tidak seperti yang early production, early-nya Dragon Armor ya Yang early-early model itu, dia menggunakan turet yang sudah diecast Jadi kalau yang ini, S33 ini, dia menggunakan plastik ini ya guys Terus Canon-nya bisa naik turun, normal Nah, untuk balas, pemberatnya ada disini Seperti kalian lihat tuh, itu di baut ya, disitu ya Oh ya, saya tidak menunjukkan box-nya Yang pada model ini, karena saya waktu beli ini tidak mendapatkan box Jadi loose saja ya Harganya juga lebih murah ya Nah, ini untuk bagian bawahnya Dia tidak di-screw di base Atau aslinya itu dia di-screw di base-nya ya guys Jadi kita mendapatkan base kalau kita beli dengan box Oke, kurang lebih begitu untuk si Tiger S33 ini Dia sangat menarik ya, sangat interesting tanknya Dengan menggunakan insinia yang banyak Dan terutama Chinese insinia itu Itu membuat orang banyak bertanya-tanya juga ya Kenapa dia bisa memakai insinia Chinese itu ya Ada spekulasi di website itu ada yang bilang Salah satu kru-nya itu ada yang istrinya itu orang Chinese gitu ya, orang Asian ya Tapi itu masih simpang siur ya Jadi kita belum tahu nih apakah emang Dia menggunakan ini hanya untuk sebagai nasib baik aja Biar dapat blessings gitu atau emang benar istrinya itu orang Asian ya Kita juga tahu Anyway, begitu saja dari saya Semoga kalian suka dengan video ini Nanti si Kaya akan memberikan zoom model ini dari jarak dekat Kita akan lihat dari jarak dekat semua sisinya Dan semoga kalian bisa menikmati video ini sampai habis Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini Kalian berikan like dan komen dan juga subscribe Jika saya di bunker mainan Supaya tidak ketinggalan review-review like casting dragon armor Dan juga action figure Dan juga beberapa macam mainan-mainan blind box juga yang saya akan review nanti Oke guys, thank you Sampai bertemu lagi di lain kesempatan See you later, bye Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax